Anda bisa menilai hari ini babnya hati kan? Kalau ada orang senang dengan kami itu, berarti yang baik hatinya dia, bukan kami. Paham ya? Karena hatinya baik, jadi senang. Kalau hatinya gak baik, gak senang. Berarti hati yang baik di dia. Yang baik beliau ya, bukan kami. Selesai. Satu. Yang kedua, ria. Ada nanti ada ria, ada ujub, Ada ikhlas. Kalau ujub itu, Ujub itu menggedikan amal di matanya sendiri. Sehingga seolah-olah aku sudah berbuat ujub. Musa ayah kok. Menggedikan amal di matanya. Kalau ria menggedikan amal di matanya orang, biar dilihat. Seikhlas menyerahkan amal di pandangan Allah. Kalau ujub, Menggedikan amal di matanya. Siapa dulu? Ini nih. Nah, dia dibangga-bangga loh. Orang gaya sedekannya 100 juta. Ini 300. Selalu siap berbuat baik, ada ujub. Bukan ria dia. Ujub. Karena menggedikan amal di matanya sendiri. Gak ada kayak saya nih. Itu nanti juga ada irisan. Ada masuk kepada kesombongan juga pada akhirnya. Kalau ria, Biar dilihat oleh orang lain. Ria. Menampakkan amal, Biar disanjung sama orang. Menggedikan amal di mata manusia. Biar diberbuat baik, Selalu ingin dilihat. Soalnya bersedekah, Solat, Ibadah, Biar dilihat oleh orang kampung. Kalau saya hebat, Saya dermawan. Itu ria. Ikhlas adalah, Merindukan amalmu dilihat oleh Allah. Bahkan dirinya pun hampir tidak melihat. Sampai lupa, Saya kemarin sedekah berapa sih, Sudah ada ingat lagi. Kenapa? Pengennya dilihat oleh Allah. Nah, Ria itu, Halus sekali. Jadi jangan sampai, Ria itu halus. Kalau halus, Ya halus. Jangan soal tahu tentang Ria. Halus. Sampai digambarkan Ria. Ria itu, Akhfa min Dabi minam lati sawda ala sohrati soma filai lati dolma. Anda nirunya susah. Yang namanya Ria itu, Lebih lembut. Dari langkah, Kaki, Semut hitam. Yang berjalan di atas batu hitam. Di dalam kegelapan malam. Wah, Sumpah ini anak. Anda bayanginnya susah. Itu Ria. Halus sekali Ria. Ria halus sekali. Semut aja tiba-tiba di hidung. Dari mana datang? Ada semut. Semut. Ria halus. Sehingga orang bisa menampakkan amalnya dengan sangat halus sekali. Misalnya, Bu Haji kok ngantuk? Iya. Dia sebenarnya gak ngantuk beneran. Hanya pengen ngantuk. Biar ditanya kalau ngantuk. Iya, semalam tahajudnya agak keawalan. Oh, kok pengen ngomong itu? Itu dok. Halus. Dia tahu kalau cerita tentang amal baiknya itu Ria kan? Cuman dia ada cerita. Ada tamu banyak. Ini Pak Haji, Pak Haji grup. Pak Haji rombongan. Haji datang. Dia manggil. Anaknya. Ahmad. Iya, Abah. Tolong Ahmad ambilkan surban. Abah waktu haji tahun 2014. Ada 2014-nya. Tidak ngerti? Bahasanya dia hajinya 2014-nya 2016. Halus yang namanya Ria. Karena halus yang tahu Allah. Kita sendiri kadang gak liat. Makanya Anda jangan sok tahu Ria-nya orang. Kalau Ria itu begini. Ikhlas itu adalah kesana. Kalau Ria ke sini. Maka Anda jangan sekali-kali menunjuk orang Ria. Tidak boleh. Anda tidak tahu hatinya. Kalau pengen nyebut Ria di sini. Aku Ria. Anda tidak boleh menunjuk orang lain Ria. Awas hati-hati. Orang tampak Ria belum tentu Ria. Jelas. Jangan Anda menuduk orang lain Ria. Tidak boleh. Anda tidak tahu hatinya orang. Kok mengatakan orang lain Ria. Mengatakan Ria ya itu adalah suudan. Oh Ria itu. Jelas. Suatu ketika ada orang nyumbang masjid begini. Setelah nyumbang masjid. Ngomong kepada pengurus masjid. Ustaz. Tolong umumkan Ustaz. Setiap habis sholat Jumat. Tolong umumkan. Bahwasannya. Saya telah nyumbang uang 100. Ada 10 juta. Wah. Di umumkan. Ria atau bukan? Ria. Jangan nilai orang. Ibu kok nilai? Belum selesai ini. Gimana Ibu ini? Kok bisa? Dari mana Ibu tahu? Wah ini kacau ini. Kalau kemalaman begini ditunggu suami di rumah. Dari mana Ibu mengatakan Ria? Orang ini lagi merangi Ria. Dia nyumbangnya 100 juta Bu. Cuma minta diumumkan 10 juta. Ayo. Tadi suhudan sudah. Makanya kalau orang berbuat baik kelihatannya Ria. Jangan mengatakan orang lain Ria. Dia itu sebetulnya pengen merangi Ria. Makanya nyumbangnya 100 juta. Tapi umumkan 10 juta. Oh ternyata cara merangi Ria itu bermacam-macam cara. Ini anak muda sholat. Allah sholat sunat. Allah ku akbar. Allah ku akbar. Di samping calon mertuanya. Ria atau bukan? Masih lagi. Dia ternyata saya memerangi Ria. Dia nguci. Saya akan sholat di samping calon mertuaku 10 rokaat. Nanti di kamar tak. Kunci 20 rokaat. Oh gitu. Jadi memerangi Ria itu bukan Anda meninggalkan amal bu. Pak. Amal gak apa-apa. Dilihat orang. 100 juta. Aku sedekah untuk pondok. Biar yang lain tahu. 100 juta pak. 100 juta. Sebutkan. Tapi nanti diem-diem. Aku transor gak ada yang tahu. 200 juta. Gitu memerangi Ria. Jangan gara-gara takut Ria malah tidak beramal baik. Maka ilmu Ria itu hati-hati. Ada hadis Nabi. Nabi itu sedang. Sedekah yang paling disintai adalah sedekah sirri. Sedekah sembunyi. Sedekah sembunyi gak ngasih tahu sama orang. Ternyata. Eh bless himbisiki. Ternyata yang paling seneng hadis sedekah sembunyi ini orang pelit. Setiap duduk sedekah. Sedekah kan. Yang paling bagus sedekah sembuh. Ini saya tahu ini. Bahaya ini. Hadis Nabi disalahgunakan. Sedekah. Ayo wajib sedekah. Yang bagus sedekah. Sedekah sembunyi. Oh gak ada sembunyi-sembunyian. Sedekah 100 juta terang-terangan. Kalau pengen 100 juta tidak hilang terang-terangannya. Sembunyi 200 juta. Gak ada sembunyi-sembunyi. Jangan menyalahgunakan hadis. Setiap suruh hadis. Makanya kalau ada orang cerita. Walau yang bagus sedekah sedekah sembunyi. Jangan-jangan dia orang pelit. Memang betul. Sedekah sembunyi itu untuk memerangi sedekah yang terang-terangan. Jadi sedekah itu bukan sembunyi. Kalau orang gaya sembunyi. Jangan-jangan dia orang pelit. Atau terang-terangan. Jangan-jangan dia orang gak ikhlas. Maka orang cerdas ke Imam Ali. Sedekah dibagi empat. Kalau ada uang-uang satu juta. Dibagi 250-250-250. 250 siang. 250 malam. 250 terang-terangan. Dibagi-bagi. Karena tidak tahu mana yang akan menjadikan sebab ikhlas. Jadi hari ini gak ada sedekah sembunyi lagi. Cuman caranya. Anda terang-terangan 10 ribu. Sembunyi lebih dari 10 ribu. Begitu. 10 ribu. Transfer. 20 ribu. Biasakan begitu. Sebab apa? Takut riak ini ternyata bahaya. Wah. Daripada riak dosa. Mending gak usah sedekah. Kacau. Salah belajar itu ya. Gak ada. Makanya kalau sudah ketemu di sini. Dikunci semuanya. Gak boleh macam-macam. Nanti gara-gara riak gak sedekah. Baik. Terima kasih. Cukup. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.